di para ulama itu, dia bertentangan dia, Kidir ini eh, dia mengatakan itu Musa sebetulnya, Musa ini Musa yang bani Israel atau Musa yang temannya si Kidir iya, makanya mereka pun lagi bertentangan Musa ini, Musa yang mana bahkan ada tiga versi ada yang Musa, ada satu lagi yang Musa ada di Asitab juga, ada tiga tiga model Musa kayaknya yang mereka bertentangkan gitu ya, kalaupun kita itu dari ayat 60 pak ya, kalau yang saya baca itu di kapsirnya dari satu saja secara geografis itu kepertemuan dua laun jangan lupa teman-teman untuk like dan subscribe-nya hingga share siapa tahu ini berguna bisa menguatkan, bisa mengulik lagi ajaran saudara kita dari sebrang benar gak sih? seperti biasa tema kita adalah Kristen bertanya kesempatan Islam menjawab ya teman-teman bukan Kristen bertanya kesempatan Islam menjawab Alkitab tidak ya di sini Kristen bertanya kesempatan Islam menjawab kalau mau menjawab Alkitab kita ada ya teman-teman setiap hari Sabtu malam minggu ya kita kita balik Kristen menjawab kesempatan Islam bertanya gitu ya jadi jangan kebalik-balik ya dan siapapun boleh masuk untuk berdiskusi tetapi harus bawa data jangan asumsi ya jangan jujur akuin apa keyakinan Anda jangan pura-pura masuk seperti tidak mengenal Tuhan hati Islam apa jangan seperti itu ya teman-teman itu bagi saya memalukan sekali ya berarti itu Anda sudah murtad tidak mengakuin Tuhan Anda tidak mengakuin Allah Anda gitu ya teman-teman ya jadi jadilah orang yang benar-benar bisa berdiskusi dengan baik langsung kalau memang Islam bilang Islam kalau memang pemahaman kami salah silahkan luruskan teman-teman kalau memang pemahaman kami salah luruskan karena kami di sini Kristen bertanya kesempatan Islam menjawab kita bertanya kita belum memahamin pemahaman kita mengenai ayat ini QS ini seperti ini kalau pemahaman kami salah silahkan masuk jelaskan tapi menggunakan data yang sahih dan QS dari QS juga jangan artikel dibikin kitab suci atau artikel dibikin sahih jangan ya teman-teman begitu pula saudara kita seiman mohon kalau berdiskusi dengan baik juga jangan kita saling menghujat jangan apa menyerang secara pribadi jangan kita sama-sama belajar di sini mencari kebenaran bukan pembenaran oke malam ini saya akan membacakan ya teman-teman di QS Al-Kaf ya dari ayat 60 ya kayaknya ya di surat Al-Kaf ayat 60 ya saya bacakan mengenai kisah Nabi Musa dan kisah Nabi Kidir nah kisah Nabi Kidir ini Pak Emen kayaknya sangat menguasain banget ya saya harap nanti Pak Emen masuk juga bisa lebih menjelaskan lagi tentang pemahaman Pak Emen mengenai Nabi Kidir ini karena Pak Emen sempat berdiskusi dengan saudara kita dari seberang saudara se-Indonesia bukan saudara se-iman itu mengenai Nabi Kidir nah sekarang kita akan membahasnya lagi ya teman-teman saya bacakan di Al-Kaf ayat 60 sampai tadi ayat berapa ya 82 cukup lumayan banyak saya bacakan ya karena ini mengisahkan jadi memang harus jelas saya bacakan dulu ya teman-teman teman-teman bisa buka di Al-Kaf itu QS 18 Al-Kaf itu QS 18 ayat 60 ya teman-teman terserah mau buka pakai Tafsir Web atau Quran Kemnek atau Risalah atau QS manapun atau QS sendiri yang di rumah juga bisa melihatnya atau bisa membukanya oke saya bacakan ya teman-teman di Al-Kaf ayat 60 dan ingatlah Pak Arma itu enggak kelihatan Pak Arma dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya aku tidak akan berhenti dalam kurung berjalan sebelum sampai kepertemuan dua laut atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun jadi disini Musa saya ulangin ya dan dalam kurung ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya aku tidak akan berhenti dalam kurung berjalan sebelum sampai kepertemuan dua laut atau aku berjalan dalam kurung terus sampai bertahun-tahun 61 maka ketika mereka sampai kepertemuan dua laut itu mereka lupa ikannya lalu dalam kurung ikan melompat mengambil jalannya ke laut itu 62 mereka maka ketika mereka telah melewati dalam kurung tempat itu Musa berkata kepada pembantunya bawalah kemari makanan kita sesungguh kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini 63 dia dalam kurung pembantunya menjawab tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi maka aku lupa dalam kurung menceritakan tentang ikan itu dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali setan dan dalam kurung ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali 64 dia Musa berkata itulah tempat yang kita cari lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula 65 lalu mereka bertemu dengan seorang hamba diantara hamba hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami 66 Musa berkata kepadanya bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku dalam kurung ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu dalam kurung untuk menjadi petunjuk 67 dia menjawab sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku 68 dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedangkan engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu 69 dia dalam kurung Musa berkata insyaallah akan engkau dapatin aku orang yang sabar dan engkau tidak akan menentangmu dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun 70 dia berkata jika engkau mengikutiku maka janganlah engkau menyenangkan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai akan menerangkannya kepadamu 71 maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya menaiki perahu lalu dia melubanginya dia Musa berkata mengapa engkau melubangi perahu itu apakah untuk menenggelamkan penumpangnya sungguh engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar 72 dia berkata bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku 73 dia dalam kurung Musa berkata janganlah engkau menghukum aku karena melupa kelupaanku dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku 74 maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda maka dia membunuhnya dia dalam kurung Musa berkata mengapa engkau membunuh jiwa yang bersih bukan karena dia membunuh orang lain sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mukar 75 dia berkata bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku 76 dia Musa berkata jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini maka janganlah jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertai sesungguhnya engkau sudah cukup sabar menerima alasan dariku 77 maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir oboh di negeri itu lalu dia menegakkannya dia Musa berkata jika engkau mau nisjah engkau dapat meminta imbalan untuk itu 78 dia berkata inilah perpisahan antara aku dengan engkau aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya 79 adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu 80 dan adapun anak muda dalam kurung kafir itu kedua orang tuanya mukmin dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran 81 kemungkinan kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya sampai 82 ya Pak Armaya 81 sekarang 82 sekarang 82 nya dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu yang yang dibawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua dan ayahnya seorang yang salah maka Tuhan mu menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhan mu apa yang ku perbuat bukan menurut kemauanku sendiri itu itulah keterangan perbuatan yang tidak sabar terhadapnya nah tapi kalau ini kan ceritanya Musa yang gak sabar ya Pak ya itu cuma sampai disini ya kalau 83 udah beda ya teman-teman 83 itu udah dengan mereka bertanya ke Muhammad tentang Zulkarnian katakan lah ini udah beda lagi jadi dari 60 sampai 82 itu menceritakan si Musa ya teman-teman ya ini oke ada lagi Pak Armah yang dibacakan lagi yang untuk dijelaskan sebenarnya dari bacaan dari ayat 60 sampai 82 itu saya udah sih Bu sama aja hasilnya juga sama cuman aku masih belum paham Pak al kidirnya dimana coba tanya Pak Emen kenapa itu disebut kidir padahal gak ada tulisan kidir sama sekali oke oke disitu ini Pak Emen sudah masuk nah teman-teman ayat 60 sampai 82 ini saya gak menemukan yang namanya Nabi kidir ya mungkin Pak Emen yang sudah duluan menemukan Nabi Kidir mungkin Pak Emen bisa nanti menjelaskan ya karena udah ditemukan duluan Pak Emen mungkin disimpan kali sama Pak Emen hingga saya gak menemukan disini ya teman-teman ya nah tetapi disini teman-teman saya menemukan kejanggalan dan saya makin bingung dari ayat 60 tadi yang saya bacakan mengenai ikan yang lompat gitu bagi saya itu cukup gak masuk akal ya bukan gak masuk akal memang menurut saya gak masuk akal apakah orang membawa bekal itu ikannya hidup kan disitu tadi dijelaskan kalau mau makan kan karena terlalu letih mau makan berarti otomatis bekalnya itu udah matang dong gitu loh apa mungkin apa iya ikan itu cuma dipegang ya kan kok hingga ikannya itu lompat mencari jalannya di laut gitu loh nah itu saya juga udah agak bingung ini di ayat 6 yang mengenai ikannya yang lompat ini gitu loh gitu dan bahkan Musa disini akan berjalan terus tidak akan berhenti bertahun-tahun sampai dia menemukan dua laut pertemuan dua laut gitu loh setelah menemukan pertemuan dua laut maka ketika mereka sampai di pertemuan dua laut itu mereka lupa ikannya lalu ikan itu melompat mengambil jalan ke laut itu nah pertanyaannya ikan ini apakah hidup atau mati ya Pak Arma kira-kira ya gitu kalau kita tafsirkan disebutkan ikan asin gak ya iya coba coba dilihat kayaknya sudah tadi saya baca ikan asin salah satu di air berapa tadi yang melompat ikan itu ikan ikan mempah apa yang 6-1 6-1 6-2 6-1 ini Pak kelihatan gak ini tafsir jalan lain ya maka kala keduanya sampai ke pertemuan buah-buah laut itu emang laut buah ya yakni tempat pertemuannya kedua laut itu mereka berdua lupa akan ikannya Yusha lupa membawanya ketika berangkat Nabi Musa pun lupa mengingatkannya maka ia pun mengambil yakni ikan itu melompat untuk mengambilnya mengingatnya maka yakni ikan itu melompat untuk mengambil jalannya ke laut itu Allah menjadikan jalan itu yaitu dengan menjadikan baginya dalam keadaan berlubang seperti lubang bekasnya yaitu lubang yang sangat panjang dan tak berujung demikian itu karena Allah menahan arus air lalu masuklah ikan itu ke dalamnya dengan meninggalkan bekas seperti lubang dan juga terhapus karena bekasnya membeku mungkin Pak Danu bisa jelasin ini ikannya hidup atau gimana ini ceritanya ceritanya tiba-tiba hidup kayaknya di tafsirnya saya lupa ikan asin terus dianggap itu ada merupakan mujijat atau apa lupanya mereka begitu setetes air yang keluar dari batu itu jatuh ke ikan itu di hadits tadi itu kan dibilang setetes air lupa casus ikan asin itu dari batu itu makanya si Musa balik lagi men-trace back mengikuti lagi dari mana mereka itu dan ketemunya hidirkan di situ untuk menemukan menemukan ikannya para ahli taksir mengatakan bahwa Nabi Musa dan pembantunya membawa bekal ikan yang di asinkan berarti ikan itu mati yang dibawanya dengan peranjang alam menjadikan hilang ikan tersebut sebagai alamat bagi mereka atas tercapainya apa yang mereka cari tidak berarti ini kan lompat ke laut ikan asin lompat ke laut bibora bibora aku tinggi itu ikan paus bibora itu ikan paus bibora coba bibora aku gak bisa share nih bentar-bentar saya bikin udah udah saya bikin silahkan pak Pak Denisi kan iya ini mereka melupakan ikan paus mereka nih iya 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 saksir al-tabari saksir al-tabari idru jarir al-tabari dengan demikian Muhammad Muhammad di kanan ke kiri memberitahu saya kirain memberitahu tadi bu saya setiap closing ya bu saya setiap closing mak setiap closing ya tuh ada closing oh ya oh Pak entang Pak Pro jangan closing dulu Pak Pro masih ke awal Pak Pro jangan closing dulu aku membaca ini Pak aku pikir sudah membahas ikan asin aku baca tahu aku aku ingin mengatakan mataku udah kayak terjuluan Muhammad dan Amri memberitahu ada ikan asin dia berkata beritahu kamu dia berkata Yesus memberitahu kami dan Al-Harith memberitahu saya dia berkata Al-Hassan memberitahu kami dia berkata kami memberitahu rata oh ada Yesus disitu mereka beritahu mereka mereka malah berbagi tahu loh ini ikan asin lompat ke laut dibuat lagu bagus tuh lagu anak-anak tuh tapi bisa membayangkan ikan paus di asin ini gak Pak ayo bisa lah anak ikan paus Budhebera ini ini aslinya berbahasa Arab Budhebera aslinya berbahasa Arab ini saya masuk saya translate ke Indonesia bagusnya nih dulu ada ikan asin terjun ke laut enggak masuk aja kalau dibaca sama kan tadi ikan asin ini diberitahu omar Umar juga baik Amri ini memberitahu kepada saya terus beritahu kami beritahu kami kami abu asin dia berkata Yesus memberitahu kepada kami juga juga loh pembenya enggak ya campur-campur jamannya aja bedanya jauh banget bisa kali maksudnya ya sama aja mau isa jamannya beda nama orang nama orang berarti menunya malam ini ikan asin sama tahu ya teman-teman ikan paus ikan paus ini ikan paus asin sama tahu ya kalau ikan paus jangan ikannya belalang belalang kan bersihnya ikan paus sama juga ambil belalang aja berarti makan belalang makan ikan paus coba Pak Danu aku malah mau pawa mulu baru kali ini yang saya cacip yang gara-gara muridnya lupa beritahu itu terus kan yang disalahkan setan yang lupa muridnya yang disalahkan setan kayaknya bu dia tidak perlu vaksin lagi nih sudah sehat gimana coba maksud saya gini loh Pak Danu kan dia membawa bekal ikan bayangin bisa bayangin nggak kalau Pak Danu kan bilang bayangin ikan paus di asini nah terus dibawa bekal gimana caranya bawa Pak nah ya itu yang jadi pertanyaan kok silahkan Pak Danu saya tanggung jawab Bu ini sharenya sudah saya close aja ya atau Ibu mau baca bahasa harapnya Bu nggak usah lah Pak gue udah ini aja udah pusing jangan kau tambah pusingin lagi yaudah jadi ikan paus Bu ya itu ikannya ikan paus ya Bu bisa jujur aja lucu juga ya baru kali ini saya tahu malahan kaget mungkin ada tambahannya lagi Pak Armah atau siapa ini Pak Armah ditambahnya nggak nggak ada lanjut dulu mungkin Pak Pelepah Kurma itu cuma mau cari nama Kidir itu dari mana nanti nanti kita tanyakan ke Pak Emen kayaknya Pak Emen udah itu kok Pak Emen udah nyulik Kidirnya kok yang mengerikan itu ngapain bunuh anak kecil yang nggak bersalah belum ada suara ya oh sudah ada ya udah mungkin saran saya kalau kita bahas ini berurut aja kali dari atas banyak hal yang perlu dibahas ini dari pertama dari 60 Pak dari 60 ya tadi saya udah bacain udah kapan Pak 60 sampai 82 Pak saya bacakan kapan makanya kalau kita bahas dari pertama ini panjang memang ceritanya karena setiap setiap ayat bahkan satu ayat pun bisa banyak banyak pertanyaan nah saya aja waktu pelajari ini kan banyak pertanyaan sama teman-teman pertama yang saya kesannya ini mungkin dari saya ya apa seperti biasa Al-Quran kita sudah lihat tidak ada kronologi ya di LKV ini kan ada tiga cerita yang besar ya kemudian nggak nyambung gitu di ayat 59 dari cerita Seven Slipper tiba-tiba ayat 60 jadi jadi ayat jadi Nabi Fidir kan 59 59 itu ya ini masih Seven Slipper terus 80 berapa tadi 80 terakhir 83 ya 82 ya 82 Pak 83 udah menceritakan Muhammad 83 udah nggak Nabi Zulkarnain ya Zulkarnain 83 udah mengenai Zulkarnain ya kan tapi kan ini Muhammad kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain kan iya semua Muhammad semua Muhammad juga Bu jadi tiga kisah ini nggak ada batas ya begitu juga pas Nabi Fidir ini mulanya tiba-tiba udah mulai dari nggak ada awalnya juga tiba-tiba udah dari tengah ceritanya tadi Deborah kan baca kan antara ayat 1 dengan ayat 2 kalau teman-teman baca nggak nyambung teman-teman begitu juga ayat 2 ke 3 iya kalau kita baca antara ayat ini nggak nyambung itu ceritanya istilahnya gini kalau kita tanpa membaca buku lain kita nggak bakal tahu gitu apa sih ini ceritanya akhirnya disambungin dari mana dari hadis terus di hadis itu beda beda hadis bisa macam-macam ceritanya kayak tadi kan apakah ikannya dia ikan mati atau ikan hidup gitu bahkan bisa jadi ada tiga macam ikan disitu maksudnya ya contohnya lah ya ada tiga ada beberapa hadis ikan ini kan tadinya kan disuruh untuk sebagai petunjuk jadi Allah minta apa Nabi Nabi Musa kan waktu disuruh mau cari Nabi Kidir kan Nabi Musa kan minta tolong kasih tahu petunjuk gitu ya petunjuknya dimana Nabi Kidir ada nah Allah bilang ya seperti biasa lah Quran kan nggak tahu geografisnya nggak pernah bilang oh nanti di negara ini atau di lokasi ini dia cuma bilang ambil aja ikan nanti ikan itu ketika dia sudah tiba di tempat yang kalian cari yaitu lokasi Nabi Kidir ikan itu akan melompat melompat untuk mencari arah ke laut untuk dia pergi ke laut nah kalau sudah ketemu ikan itu disitulah ketika ikan melompat itu lokasi Nabi Kidir jadi ikan yang diambil di tiga beberapa hadis itu beda-beda yang satu ikan mati kemudian Nabi Musa bawa ikan itu dihidupkan sama Allah ikan itu hidup hadis lain ikan itu ikan hidup terus cari ikan yang hidup terus dibawa kemudian di hadis yang lain ikan itu dibawa untuk dijadikan lauk nah nggak jelas kan cuma satu ekor ada yang mengatakan ikan itu untuk lauk makanya tadi ikan Bu Deborah baca kan Nabi Musa pada saat dia apa namanya pada saat dia lapar dia minta ikan itu kan pas dia minta ikan muridnya itu lupa diingatkan oh iya tadi saya kelupaan karena Pak Al-Fati kan gara-gara setan saya kelupaan tadi ikannya sudah melompat ke ini oh baru Nabi Musa teringat oh iya kalau ikan melompat itu lokasi yang kita cari dia ingat yang dikatakan itu akhirnya mereka kembali lagi ke lokasi yang dia cari terus anak muridnya minta maaf katanya kenapa saya nggak bisa cerita waktu lompat itu kamu lagi tidur dan setan menahan aku untuk mencerita itu jadi cerita itu kayak cerita karang-karang maksudnya di ayat-ayat ini kan nggak secerita nyambung nanti kalau di nyambungnya itu di berbagai hadis beda-beda nanti cerita terus memang kata Pak apa tadi John Wick juga kan nggak ada Nabi Kidir kan ceritanya dari mana dari hadis yang menyebutkan itu bahwa itu adalah Nabi Kidir namanya nah makanya pokoknya pertama saya bilang udah ceritanya nggak masuk di akal kedua nggak bisa juga disebutkan nanti pelakunya ini belum tentu Musa ini loh ada yang bilang dalam kurung Pak iya bukan Nabi Musa yang orang Israel masih dipertanyakan juga ini apa namanya antara mereka ulama ada yang mengatakan itu Musa dari Israel ada yang mengatakan bahwa itu Musa yang lain lagi Musa yang diserupakan Musa yang diserupakan kenapa di Musa Israel sejak kapan Nabi Musa ada waktu meninggalkan bangsa Israel pergi ke ini katanya ada kan yang bertanya gitu kalau Mubikim sejak kapan Musa ada waktu mau ninggalin sementara dia aja sibuk dengan orang Israel yang keras kepala yang dia pimpin itu kan ada yang bertanya gitu kan ya pokoknya betul nggak ada nama toko Pak nggak ada nama toko yang buatkan nama itu kan orang-orang juga yang menyebutkan itu Musa ini hasil-hasil juga yang menyebutkan itu kemudian apa muridnya Musa muridnya Musa pun nggak disebutin tapi Tasir menyebutkan Joshua 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 itu Joshua Joshua bin Nun karena kan ada bin Nun ikut ikan paus ya Nun itu ikan tapi kalau di Alkitab kan namanya juga kan bin Nun juga kan Joshua bin Nun Nun itu ikan sebenarnya terjemahannya itu tadi sebenarnya ikan aja cuman karena terjemahannya nggak apa gogel mungkin jadinya ikan paus padahal ikan itu kalau lihat di ini nggak mungkin lah ikan paus dibawa-paus sama mereka kan iya mungkin ikan asinnya juga Pak ikan asin ada itu di tafsir cerita ini ikan asin ya ya itu ikan asin juga karena ada mana ikan goreng minyaknya dimana-mana iya di hadis lain itu ikan goreng ada ikan asin karena dia mau jadiin bekal buat mereka pergi tetapi kok heran bekal itu kok bisa jadi petunjuk untuk melompat ke laut makanya asinnya juga harusnya kan kalau bekal ada yang ikan dia wawas satu ekor untuk bekal satu ekor untuk yang sebagai petunjuk kan ini nggak ikan yang buat bekal sama ikan jadi petunjuk itu satu ceritanya jadi cerita-cerita yang di rangkai-rangkai pun ini jadi aneh yang kedua tadi tokonya nggak jelas siapa waktunya kejadian pun nggak jelas kapan yang ketiga itu dimana lokasinya juga nggak jelas karena banyak-banyak tempat yang diduga kan disitu kan disebut ada pertemuan dua laut ya iya nggak salah disebutkan dua pertemuan laut nah orang memperkirakan pertemuan dua laut itu di berapa tempat gitu rasanya jadi cerita semua nih nggak asik harusnya kita diskusi dulu nih biarin aja lah dulu yang pasti sih saya cuma mau kasih tau bahwa ini apa cerita ini nggak jelas tetapi diperjelas dengan hadis tapi hadisnya banyak macam yang kedua baik toko tempat kapan itu nggak tau banyak versi lah seperti itu nah jangan lupa cerita semua kita diskusi dulu lah supaya kita enak sujur aja memang sengaja ngangkat ini biar Pak Eman cerita kata Pak Arman iya kata apa namanya ya disini lah kita bisa lihat lah ya bahwa memang kelihatannya ya jujur ya kalau kita sebagai orang yang punya akal punya otak lah ya bahwa ini memang Al-Quran ini memang bukan dari Allah kalau dari Allah nggak mungkin akal seperti ini dalam kurung lah itu apa yang Islam sesungguhnya telah jelas dalam kurung perbedaan antara jalan yang benar iya oke lah nanti kita diskusi aja bagus sih untuk kita ketawa-ketawa iya cuman kok kenapa ikan itu kok bisa ikan asin ikan bekal ikan asin kok bisa melompat apa ikannya hidup lagi atau gimana karena karena hostnya Pak Eko kita denda 50 ribu koknya 3 kali 50 ribu berarti 150 ribu kirim ke host ada hadis satu mengatakan waktu disuruh Allah ambil suruh bawa apa namanya suruh bawa ikannya bagi petunjuk kan dia bawa nah ada cerita bahwa dia bawa ikan goreng ada ikan goreng ikan goreng sih ada yang dia bawa terus Allah menghidupkan ikan goreng itu jadi mereka ikan goreng satu biji atau bagi-bagi satu biji satu biji ikan paus waktu musa berlalaut merah ketemu gak ikannya karena mereka juga masih bingung Pak Eri musa yang berlalaut merah ikannya ikat kebelah itu ikannya ikat kebelah itu kebelah berapa ya karena kalau musa yang berlalaut merah kapan ada waktu dia keluar dari ini karena kan perjalanan jauh itu dilihat disitu ada berhari-hari kan dia pergi berhari-hari kemudian perjalanan jauh kemudian pulang lagi kapan musa meninggalin orang Israel katanya seperti itu ini musa karpet ikannya ikannya ada dua versi ada yang waktu itu dia langsung dibawakan ke Allah Allah langsung hidupkan ada yang versi yang dia bawa memang ikan goreng nanti pada saat dia ketemu tempat ikan itu hidup kena tetesan air tadi ada yang air yang netes dia hidup baru dia lompat pergi ke laut kayak gitu itu jalan kaki apa motor pak itu jalan kaki apa naik spada pak lompat-lompat pak lompat-lompat pak lompat-lompat ya oh bukan jalan kaki dia lompat-lompat akhirnya dia dibungkus gak pakai kaya pocong gitu dibungkus gak kaya pocong kayak ikan jalan pisang kayak ikan yang sudah ini ini bu Deborah ini bu Deborah bikin judul inilah judul yang terpanjang di dunia cerita ini cerita ini akan sangat panjang sekali pak emang karena dianya akan menceritakan sejak dari awal sampai dengan akhir itu yang tadi pak emin sampaikan apakah ini kidir apakah ini musah dan siapa siapa itu sebetulnya bagaimana ikan itu dan seterusnya dan seterusnya ini panjang banget gitu loh panjang iya betul apsirnya juga panjang makanya saran saya kita bahas dulu ayat satu pak pro baru kita paham kita lompat ayat dua nah itu sepanjang bulu yang dibentangkan gak bulunya agak pendek tapi ini lebih panjang kalau mau bahas dulu ayat satu maksud saya biar kita paham ayat satu dulu kenapa kok musah harus cari nabi kidir nah itu bukan ayat satu ayat berapa tadi 60 ya ayat 50 ya 60 nah disitu kan alasan kan kenapa si musah harus cari nabi kidir tapi tidak apa-apa pak ini memang dianya itu yang mengatakan kidir itu sebetulnya dibukari dianya hadis yang mengatakan bahwa itu kidir hadis ya kalau hadisnya yang apa itu hadis kidir memang tapi di mereka pun di para ulama itu dia bertentangan dia kidir ini eh dia mengatakan itu musah sebetulnya musah ini musah yang bani israel atau musah yang temannya si kidir iya makanya mereka pun lagi bertentangan musah ini musah yang mana bahkan ada tiga versi ada yang musah ada satu lagi yang musah ada di akhita juga ada tiga tiga model musah kayaknya yang mereka pertentangkan gitu kalaupun kita itu dari ayat 60 pak ya kalau yang saya baca itu di tafsirnya dari satu saja secara geografis itu kepertemuan dua laut ya kalau kepertemuan dua laut itu itu laut persia yang berada di sebelah timurnya dan laut yang berada di sebelah baratnya betangin 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 ya sebentar tapi pak bro ini masih sore jangan closing ya oh iya jangan karena saking panjangnya mau gak mau closing semalam nunggu closingnya pak bro gak masuk-masuk gak closing-closing saya ada bahan kalau pak bro mau ini saya bisa bentangin juga pak bro mau yaudah coba terserah pak saya ada juga buat oh ada juga ya silahkan pak bro gak apa-apa yang pak bro punya saya coba ini dulu lah ya ya dari dua aja dari dari yang diketik dengan yang bahannya dari himno kacir coba saya bentang sebenarnya kacir itu siapa pak kalau menurut mereka ini nah kalau kidir itu harus di ayat keberapa itu baru ketemu pak dia di ayat ke ini yang siap yang ketemu itu lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba itu 1865 itu nanti baru bicara kidir kalau di di arah kidir kalau di sini keder ya sama dengan kadir kalau diliat pak ya ini coba saya bentangkan dan coba saya ituin setelah saya baca ayat ini dengan tafsirnya itu memang ketemu dianya sebetulnya dan ketika Musa berkata kepada pembantunya pembantunya itu yusat tadi ya oke ya oke ya aku tidak akan berhenti berjalan sebelum ini aku tidak akan berhenti berjalan itu dianya itu pun tafsirannya adalah ada yang mengatakan akan berjalan setahun ada yang mengatakan akan berjalan 60 tahun itu kepertemuan dua laut nanti kita lihat di hadisnya hadisnya cuma Ibnu Kasir aja karena dia hadis yang paling lengkap di Termizzi juga ada Pak Pro di Termizzi ada ya gak apa-apa teman-teman nanti lari ke Termizzi aku lari ke Ibnu Kasir aja jadi biar bahannya kan banyak tuh jadi biar bisa teman-teman oke saya dari Ibnu Kasir atau saya dari Tabari kan nanti bentangkan saja masing-masing gitu loh kalau saya yuk Pak Pro kamu larinya tadi berapa kejang lari siapa kamu tadi larinya ke Ibnu Kasir oh iya iya jadi kalau kita lihat ke pertemuan dua laut itu pertemuan dua laut itu pun di Ibnu Kasir itu dijelasin laut Persia yang berada di sebelah timurnya dari saya tampilin ya ya coba itu nanti Bapak tolong cari petanya aku gak bisa cari petanya karena tadi gak ketemu karena gini ada nanti gak ketemunya kenapa laut Persia yang berada di sebelah timurnya dan laut Romawi yang berada di sebelah baratnya itulah itunya menurut satu ulama dua lautan ini ialah yang kedua dua lautan ini ialah yang berada di Tanjah yang terletak di bagian paling ujung dari negeri Maghrib Maroko beda-beda terus ke belakangnya hanya Allah yang lebih mengetahui tempat yang sebenarnya tanyalah sama Allah dua itu mengatakan satu laut Persia yang berada di sebelah timurnya dan laut Romawi yang berada di sebelah baratnya yang kedua ulama yang kedua dua lautan ini ialah yang berada di Tanjah yang terletak di bagian paling ujung di negeri Maghrib Maroko hanya Allah yang berikutnya itu hanya Allah yang lebih mengetahui tempat yang sebenarnya hanya kepada Allah besok kalau sudah ketemu aku nanti sama Allah Allah ngasih jawaban sama saya baru saya kasih tahu kepada kalian katanya kemarin mau digampar mau kugampar justru itu tapi ini aku tanya dulu besok kalau dia bisa jawab ini saya gambar-gamparin dia kan gitu berikutnya kita lihat itu ada suara apa di belakang jadi kurang konsen yang ini kelihatan gak kelihatan yang saya beberin kelihatan ya kelihatan tapi kecil-kecil ya ini kan Ibnu Katsir saya bukan bukan karangan saya tadi sebelum sampai ke pertemuan dua buah laut yakni di tempat tersebut yang padanya bertemu dua laut Katadah dan lainnya ini si Katadah bukan hanya seorang yang mengatakan bahwa kedua laut tersebut adalah laut Persia yang berada di sebelah timurnya dan laut Romawi yang berada di sebelah baratnya oke bukan saya yang bilang tadi ya jadi ini adalah dari Ibnu Katsir dan si Katadah yang ngomong dari Muhammad Ibnu Kap Al-Qurazi mengatakan yang dimaksud dengan tempat bertemunya dua laut ini ialah yang berada di terletak di bagian paling ujung negeri Mahrib Maroko titik hanya Allah yang lebih mengetahui tempat yang sebenarnya bukan saya kan yang ngetik nah justru itu saya besok saya mau tanya sama Allah oke itu dari satu sudah janjian emang sama Allah dimana ketemunya gampang karena sekarang ini PPKM saya bel dulu suruh dia pakai masker karena takut saya nanti mana tahu dia ketularan iya iya jaga jarak iya jaga jarak dulu gitu loh saya ituin dulu khawatir kan oke ya terus ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu mereka kita bicara ikan disini lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut ikan ini di Ibnu Kasir ikan asin nanti teman-teman cari ya mau ikan paus tadi katanya Altabari kan oke gak masalah mau ikan kelemak disitu mau ikan emas mau ikan deke disitu boleh gitu kan silahkan mau jair disitu boleh lanjut saja kita bikin disini ikan apa itu ini dia ikan asin maka tak kalah mereka sampai ke pertemuan dua buah laut itu mereka lalai akan ikannya lalai dia sama ikannya demikian itu karena si murid tersebut diperintahkan oleh Musa untuk membawa ikan asin oke ya ikan asin ya dan dikatakan kepadanya bahwa manakala kamu kehilangan ikan itu ada di tempat tersebut jadi tempat yang dituju tersebut ada disitu kalau dia ada kehilangan ikan itu disitulah tempatnya keduanya berangkat hingga sampai ke tempat pertemuan dua laun tempat itu berada di sebuah mata air yang disebut Ainul Hayat Ainul Hayat ini adalah mata air kehidupan jadi kenapa ikan asin itu hidup di tempat itu keduanya dalam kurung Musa dan muridnya tertidur lelap dan istirahatnya dalam istirahatnya ikan yang mereka bawa terkena oleh percikan mata air itu maka ikan bergerak hidup kembali dalam kantong Yusha Ibnu Nun dalam kurung murid Nabi Muhammad lalu ikan melompat dari kantong itu dan menceburkan dirinya ke dalam laut Yusha bangun sedangkan ikan itu telah terjun ke dalam laut dalam kurung tanpa sepengetahuannya dan ikan menempuh jalannya di dalam laut sedangkan air yang dilaluinya tidak bersatu lagi bayangkan ya bentar itu tadi murid Muhammad Yusha atau murid Musa Musa oh Musa ini tafsir oke 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 jadi belum ditampilin ya disini oke air yang dilaluinya jadi kalau ikan itu melalui itu air yang dilaluinya tidak bersatu lagi tetap pisah loh jadi kayak bentuk terowongan melainkan membentuk terowongan nah bener karena itulah disebut di firmannya lalu ikan melompat mengambil jalannya membentuk lubang Al-Kaf 61 oke itu baru atas itu sebesar ikannya tentu sebesar ikannya ikan asin nah gimana kalau ikan asin kalau ikan paus yang tadi bilang Al-Tabari itu masih bisa dilewatin sama manusia ikan asinnya ikan asin kepala batu atau ikan asin bulu ayah jambal roti pak jambal roti pak jambal roti tidak terlalu besar juga ikan asin saktrek pak bawa-nya pake apa itu pake truk padahal untuk bekal dianya jambanya ada ada sepeda kenapa gak boleh ada truk disitu jadi kita ketawa-ketawa dan eh bukan ketawa-ketawa kita bukan mengenertawai kita apa namanya segarkan dulu ini kita lah ya dari sini gitu loh jadi bolehlah cerita dulu teman-teman nanti baru kita panjangin karena panjang banget apanya ini penjelasan sampai kidir ini kidir nih penjelasan kidir nih ini penjelasan kidir nih nanti tuh dia adalah kidir ini menurut apa yang ditunjukkan oleh hadis-hadis syahih dari rasul oke itu dulu mungkin sebentar nanti kalau semuanya di tentangkan jadi kalau kita lihat ceritanya Musa karena disebutkan Joshua berarti kira-kira ini dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir kan kan mereka keluar dari berarti kalau kita lihat kalau memang itu sih Musa ya berarti kita harus melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel itu laut mana yang mereka kira-kira lewatin kalau yang disini ya tadi tolong dicari itunya saya enggak ketemu tadi yang di Yunani sama tentu itu aneh kalau kita harus ke sana karena apa karena Musa enggak pernah keluar jalur dari apa Romawi artinya enggak dengan laut Romawi enggak keluar dari jalur perjalanannya keluar dari tanah Mesir laut apa yang Musa jalanin setelah keluar dari Mesir makanya Pak Galeb orang ulama-ulama ada yang mengatakan bahwa ini bukan Musa bukan Musanya Israel tapi kan ada Yosua ada Yosua bin Nun sama Yosua pun itu kan cuman-cuman rekahan orang cuman rekahan-rekahan nah kalau begitu berarti ceritanya ini adalah cerita rekaan kan begitu dongeng iya karena Tafsir itu semua rekahan apa Tafsir itu tebak-tebakan doang ya memang iya kalau dibilang masuk kitab enggak mungkin juga kalau kita pakai logika mereka ya Pak pakai logikanya kita iya makanya yang penting ini yang penting ini tadi yang yang berjikan itu itu dimana itu aku mau cari itu penting itu itu Pak masa bodoh gini itu makanya ada ulama lain mengatakan itu kan Alhayat itu kan ceritanya Yulkan lain makanya ada yang mengatakan Nabi Kidir ini saudara sepupunya Yulkan lain kenapa dia disebut masih dia disebut masih hidup sampai sekarang karena dia meminum air Alhayat itu Nabi Kidir ini jadi ada cerita lagi waktu itu sebenarnya yang tahu air Alhayat ini Yulkan lain kemudian Yulkan lain ajak saudara-saudara sepupunya ini untuk pergi berburu itu apa namanya mau cari tempat itu apa air atau air Alhayat itu pas ketemu Kidir yang ketemu tetapi Kidir harusnya kasih tahu ke Surkanain gak sengaja dia terminum airnya akhirnya Kidir yang punya usia umur panjang gitu Pak jadi Kidir ini jadi usia umur panjang makanya mereka yakini Kidir adalah Nabi salah satu dari tiga Nabi yang masih hidup sampai saat ini Nabi Kidir itu dari mana Pak Emen ceritanya ada jalurnya biografinya kalau mau ke sejarah lagi Pak jadi gini kalau sejarah kan Nabi Kidir kan ini ceritanya dari zaman Musa Musa 1400 sebelum masehi ya gitu kan ya 1400 aleksander aleksander 300an Pak makanya akhirnya mereka sendiri yang bingung dia sederah sepupu aleksander degris jurkarnain jurkarnain 300an jadi mereka sendiri bingung mencocokin kesini gak cocok mencocokin kesana gak cocok betul jadi kita masih ada gak Pak mereka percaya masih hidup Pak kitabnya kitabnya rasul yang kitab rasul Pak kalau Nabi gak perlu orang full ya tapi Nabi Kidir ini masih ketemu ini kakeknya Gus Dur ada 6 ulama Indonesia yang dia pernah ketemu Nabi Kidir atas siapa Pak emang sama mereka apa yang gila kita kita kayaknya harus bentangin ya gitu aja satu website yang isinya Nabi Kidir semua tolong di Pak Emen silahkan Pak Emen Pak Emen Pak Emen Pak Emen ya Pak itu maksudnya website apa itu Pak idir.org ini idir.org coba coba biar kita ituin juga nanti saya perkuat dengan dengan itunya ini isinya dengan hadisnya Pak Bro mau nanya mana chatnya ini Pak Bro mau nanya Bapak palanya di depan atau belakang itu saya udah bagi di last chat boleh dibuka sebentar yang kemarin ya saya cuma dengar Pak John Wick Pak John Wick saya udah bagi di last chat ini bagus mau cari belajar Pak Bro kan kalau dia bilang pasti saya nanya Pak Bro Pak Bro kan melawan itu al-Quran gimana pahalanya tapi ini kita bikin bahasa Indonesia Pak di trans chat bahasa Indonesia kenapa Nabi Kidir disebut Kidir karena dia warna hijau apa yang dia duduk itu bisa berubah jadi warna hijau oh gitu dia manusia hijau nih Kidir oh bulat tapi Nabi Kidir seperti puto hijau gitu Pak maksudnya dia kalau dia duduk di rumput kering rumput kering itu jadi warna hijau lagi pokoknya apa yang bekas dia duduk bisa jadi warna hijau nah ini ya teman-teman lihat disini ada dari awal itu di atas kan ada sebelah kanan ya yang warna biru itu cerita dari Surat Al-Kafi kemudian hadis-hadis tentang Kidir semua nah ini ada cerita apakah Kidir ini masih hidup kemudian pemandu spiritual si Kidir jadi ada cerita-cerita semua nih semua tentang Kidir nih itu katanya kalau tempat bekas dia duduk tumbuh rumput itu itu gambarnya kuda kudanya ke putih Pak belum berubah itu jangan-jangan huluk itu dulu mungkin hidup-huluk oh iya takutnya begitu jadi gini depannya depannya ini ceritanya website ini memperkenalkan siapa Kidir itu baru yang di atas teman-teman lihat itu kan ada klik ini ya apa namanya itu page-page nya ya ini Kidir dari kisah-kisah sumber-sumber Islam ada cerita dari Al-Quran ada cerita dari hadis ada cerita dari tasir pokoknya dari semua sumber Islam kok di atas Pak yang warna hijau Pak nah itu Pak ya coba-coba Pak sumber Islam sumber Islam dulu sumber Islam nah itu kan ada dari Al-Quran ada dari hadis ada dari cerita Kidir-Kidir yang literatur-literatur Islam semua ada di sini sampai pada ensiklopedinya ada semua oh iya semua sumber-sumber dari Islam dari paling tinggi ini Al-Kafi baru ini cerita Kidir dengan air kehidupan yang tadi nah ini ya Pak bukannya bukannya si Muhammad diperintahkan untuk menceritakan menceritakan itu kisah Nabi Ki ya Pak iya yang diceritakan Muhammad dimana ya di hadis jadi di hadis Pak di hadis dan di ceritakan di dalam Al-Quran Pak iya enggak enggak muat Al-Quran enggak ada enggak muat Pak kan diperintahkan harus diceritakan di dalam satu kitab di kitab kitab Al-Quran tulisannya kenapa bisa jadi di hadis ya gini Pak yang namanya Quran Al-Kafi 65 itu yang 65 ya Al-Kafi 65 itu adalah menceritakan seorang hamba tadi seorang hamba itu siapa si Anu si Fulan kalau di Al-Quran kan si Fulan biasanya menurut si Fulan si Fulan A itu si Kidir menurut si Fulan B si ini si itu jadi siapa ini dan lebih banyak dianya itu ke si Kidir nah si Kidir ini siapa apakah temannya Musa ya kan atau Musa itu temannya Kidir nah itu juga dijelasin disitu gitu loh Pak itu apanya jadi di tafsir-tafsir saja sama ulama-ulama dulu gitu oh bukannya si Kidir itu yang membunuh anak ini ya yang memutat itu ya ya tadi ada Pak iya ada tadi di ayat berapa itu tadi ada dua pasal itu Pak iya dua pasal yaitu menenggelam melobangkan perahu dan membunuh anak itu itulah oh iya itu menguji kesabaran tiga ada tiga Pak satu yang rumah yang robo lagi oh rumah yang dua itu yang terakhir ya memang ini ada di Quran ini ada di Quran gak namanya Kidir namanya Kidir di Quran tidak ada Pak ditafsir ditafsir dan di hadis secara bukti-bukti artefak itu apa mana ada ditemukan Pak tidak ada tidak ada sama sekali tidak ada ini cerita dongeng persia ini ini cerita dongeng persia itu Pak yang manusia hijau itu itu cerita dongeng orang Bahrain yang manusia hijau ini Gilgantis apa namanya apa namanya kan CP kan pernah bahas itu Gilgantis Gilgantis ini yang cerita orang Bahrain Gilgames Gilgames yang dibahas sama CP itu kan itulah dia dari Bahrain jadi dia duduk di ruput ruput kering jadi hijau duduk di apa-apa pokoknya semua berubah hijau kecuali kuda Pak kudanya masih putih karena dia belum berdiri Pak nanti kalau dia sudah berdiri baru dia hijau Pak oh gitu harus berdiri dia berdiri dulu jadi waktu dia tinggalkan itu ini kan ada nih coba baca di cerita secara harisnya berarti yang hijau mau pilih kesegaran semangat dan keaktifan abadi hijau memenangkan pengetahuan yang diambil dari sumber kehidupan dalam tradisi muslim Al-Kidir ini secara luas dikenal sebagai pembimbing spiritual Musa dan Alexander the Great seorang wali atau santo seorang nabi dan salah satu dari empat yang masih hidup abadi tadi yang empat itu adalah Al-Kidir, Idris, Yesus, dan Elia jadi ada empat yang masih hidup dari sampai sekarang yang masih hidup sampai sekarang jadi ada Idris bangkai udah bangkai Pak boleh kebawa Pak jadi kita baca yang sebelah kiri tadi ya nah ini memperkenalkan kemudian para komentar Al-Kuran mengatakan bahwa Kidir ini salah satu dari para nabi yang lain menyebutnya hanya sebagai malaikat ada juga yang mengatakan dia malaikat bukan nabi yang berfungsi sebagai pemandu bagi yang mencari Tuhan dan masih ada lagi yang berpendapat bahwa dia adalah wali yang sempurna yang berarti orang yang dijadikan teman oleh Allah sebenarnya kenapa dia bukan nabi karena kan Allah gak pernah bicara dengan mereka kan Kidir kenapa Allah bicara dengan Kidir gak ada di Al-Quran makanya ada yang mengatakan ini sebenarnya bukan nabi tetapi dia masuk di 25 nabi yang besar di umat Islam nabi Kidir ini tapi kalau menurut kalau menurut hadis memang dia nabi Pak karena Allah ngomong ke dia kan Pak di hadis di hadis tetapi di Quran yang definisi Allah dia nabi kan ketika Allah bertemu ngomong di Quran kalau gitu kayak kemarin di hadis warakawi Noval juga Allah bicara dengan apa menyetujui si warakawi Noval untuk membuat Injil dalam bahasa Ibrani harusnya warakawi Noval juga nabi karena Allah ada bertemu dengan warakawi Noval oh gitu ya aku mau bingung obat dulu ya sebetulnya kalau di Bukhari itu si Kidir itu tidak kenal dengan Musa loh kalau dianya kenal dengan Musa di zaman dengan Musa dianya pasti tahu pada saat berbincang-bincang dengan si Musa boleh kita baca saya bacain Bukhari ya Bukhari iya kemudian mereka nanti bentanginya di itu agak susah kalau yang hadis saya ini oh iya saya sebutin nanti hadisnya aja kemudian mereka berdua kembali dan mereka menemukan Kidir Uthman bin Abi Sulaiman maksudnya mereka berdua ini si Musa dengan si Yusa tadi ya kemudian mereka berdua kembali dan mereka menemukan Kidir Uthman bin Abi Sulaiman berkata kepadaku di atas permadani hijau di tengah-tengah laut sedang Said bin Jubair menerangkan berselimutkan baju yang salah satu ujung bajunya di bawah kedua kakinya dan ujung lainnya di bawah kepalanya maka Musa mengucapkan salam kepadanya dan Kidir menyingkap wajahnya dan menjawab apakah di bumiku keselamatan siapa anda Musa menjawab saya Musa Kidir bertanya Musa Bani Israel jadi Kidir bertanya nih Musa Bani Israel dalam tanda tanya Nabi Musa menjawab ya Kidir bertanya lagi apa keperluanmu Musa menjawab aku mendatangimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu-ilmu yang diajarkan kepadamu Kidir berkata apakah tidak cukup dengan Taurat di tanganmu dan wahyu pun turun kepadamu wahai Musa sesungguhnya aku memiliki ilmu yang tidak layak bagimu untuk mengetahuinya dan kamu pun memiliki ilmu yang tidak layak bagiku untuk mengetahuinya paham paham gak jadi ilmunya Musa yaudah di Musa aja ilmunya Kidir jadi Kidir aja ini Kidir yang ngomong Kidir tidak kenal dengan Musa ini nanti baca ya mungkin Pak tetap setia Bukari 4357 Bukari 4357 lengkap disitu termasuk yang yang tadi itu apanya itu memecahkan apa namanya perahu ya kan sama yang membunuh anaknya itu itu lengkap disitu nah jadi gini Pak ini cerita Nabi Kidir ini kan karena simpang siur akhirnya ulama terpecat tiga secara garis besar ulama pertama mempercayai bahwa Kidir ini adalah kisah yang sesungguhnya terjadi dan itu memang benar-benar terjadi lah cuman sayangnya gak ada arkeolog-arkeolog yang menunjang ya tapi mereka percaya terjadi ulama kedua mengatakan kisah Nabi Kidir ini sebagai pengandayan-pengandayan pengandayan misalnya laut itu seperti ilmu yang luas ilmu Musa itu dengan ilmu Kidir itu seperti dua laut yang bertemu tadi tetapi tidak bisa saling masuk karena satu air tawar satu air laut gitu jadi ilmunya Musa ini ilmu yang memimpin sementara ilmu Kidir ini adalah ilmu yang masa depan itu namanya ilmu laduni ya teman-teman mungkin pernah dengar ilmu laduni itu dia bisa apa namanya melihat jauh ke depan gitu ya terus Pak Emen ilmu orang yang nulis cerita ini ilmunya ilmu apa Pak Emen yang ini yang Kidir itu ilmu laduni yang ngarang cerita Kidir ini ilmunya apa Pak Emen oh ini ilmu 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 tinggi dia kalau ilmu air payau gimana gak ketemu dengan air laut gitu Pak makanya Musa punya ilmu digambarkan jadi kan tadi kan ulama pertama kan menganggap ini benar-benar terjadi ulama kedua itu pengandayan pengandayan itu itu yang disebut sebagai apa namanya aduh aduh saya lupa nama ulamanya itu baru nanti ulama ketiga ini mereka menganggap cerita Kidir ini sebagai cerita sastra puisi gitu nah itu yang kelompok ketiga itu disebut Sufi kaum Sufisma jadi anggap sebagai itu cerita-cerita sebagai cerita-cerita Sufisma kan teman-teman tahu kan kayak cerita-cerita puisi-puisi sastra gitu lah Sufisma itu Pak Emen Bukankah Sufisma itu adalah kelompok Muslim yang percaya mistisisme mistik jadi mereka itu tingkatnya itu Sufisma itu kayak menghargai seni apa namanya sastra termasuk yang mistisisme itu Pak nah kalau yang kedua tadi yang pengandayan itu namanya pernah dengar gak Sexy T. Jenner Sexy T. Jenner di Youtube Sexy T. Jenner semua itu kisah-kisah Al-Quran itu dianggap sebagai pengandayan-pengandayan gitu ada arti-arti ada simbol-simbol gitu ikan itu simbolnya ini nanti ada tetesan air itu adalah simbolnya itu ilmu yang cuman ilmu rendah ilmu yang sebatas kecil lah dibanding dengan ilmu yang besar ilmu air laut nah itu ulama yang kedua itu tokonya kayak Sexy T. Jenner pernah dengar ya Sexy T. Jenner nah yang ulama ketiga menganggap bahwa cerita ini benar-benar terjadi jadi mereka sendiri kebingungan untuk mengartikan ini pecah gitu apa namanya terbelah pemahamannya terbelah patah sih orang gak pernah jadi satu ya kalau mau anggap ini pernah terjadi Bapak akan terbenturkan dengan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang gak masuk di logika itu akan kelemahannya seperti itu tetapi kalau dia menganggap ini tidak pernah terjadi Al-Quran itu jadi cuman sepeda kisah-kisah sastra gitu makanya seluar salah juga cuma kalau dianggap ini pernah terjadi itu banyak sekali kisah-kisah yang gak masuk di akal berarti ini kita maju kena bunuh kena dong ya iya maju kena ini misalnya kalau dibilang ini pernah terjadi kita kan orang beragama kan percaya mujizat kalau mujizat itu kan kadang gak masuk akal ini mujizatnya gak masuk akal contoh gimana kok dia bisa membunuh anak kecil karena penglihatan dia ke depan gitu kan kalau mujizat kan itu kan selalu kan ada manfaatnya kan jadi dia kok mujizatnya membunuh karena mujizatnya dia bisa melihat jauh ke depan nah jadi pertanyaan dia gak pake akal pak iya mujizatnya gak pake akal itulah lebih bagus bunuhin nih pak raja yang lalim yang rampasin kapal itu lebih bagus itu dibunuh tapi aku aku pikir aku pikir aku pikir muslim-muslim harus ikutin nabi kidir kenapa bayi-bayi kalau umpahnya kepingin anaknya ke surga ya bunuhin aja dulu cepret-cepret-cepret langsung ke surga sebelum berbeluat salah kan salah pak buat apa agama itu kan nabi kidir pak iya makanya itu jadi ceritanya kalau menganggap itu pernah terjadi nabi kidir bunuh orang kan ini kan harusnya salah kenapa dia bunuh bukannya dia tahu bahwa anak ini akan menjadi kafir menjadi orang yang murtad akan menjadi kafir iya kenapa waktu dia gak tahu waktu dia tahu itu kenapa gak dididik aja diajarin dijagain supaya dia tersetat katanya kalau dia bunuh dia itu otomatis ke surga jawabannya kan kalau diajaran mereka kan ada takdir di ajaran mereka kan selalu ngomong takdir orang sudah ditentukan dari lahir itu sudah ditentukan yang hitam peneraka yang putih kesudahan Pak Fatih kan ada hadis juga ada hadis yang mengatakan bahwa di usia ke 120 hari ini bukan Pak Fatih Pak Pak Danuk diserupakan Pak Malaikat mendatangi dan menulis takdirnya dia jadi empat takdir yang ditulis di dalam rahim itu terima kasih terima kasih selamat menikmati